Assalamualaikum Halo teman-teman Di video kali ini Saya membuat roti tawar pandan Buatnya sangat praktis Terus rasanya Dan teksturnya sangat enak Dan empuk banget Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya Simak terus videonya Sampai selesai Untuk membuat roti Kali ini saya memakai bread master Membuat roti jadi lebih mudah Dan lebih praktis Karena bread master memiliki fungsi Dari oven, mixer Dan alat fermentasi Terus bread master Juga dilengkapi dengan 19 Fitur otomatis untuk Membuat berbagai makanan Selain itu Bread master juga dilengkapi Dengan tombol timer Tombol timer ini fungsinya Untuk menunda proses Pembuatan roti Jadi misalnya nih Teman-teman jam 10 malam Udah siapin bahan-bahannya Tapi ingin rotinya matang Sebelum jam 6 pagi Untuk sarapan kan ya biasanya Nah teman-teman Bisa nyalain tombol timer ini ya Bread master ini Desainnya sangat elegan Dengan warna yang hitam Jadi terlihat lebih sangat Mewah ya Oke sekarang kita Masukkan bahan-bahannya Sesuai dengan Urutan yang ada Di buku petunjuknya ya Kita masukkan dulu 165 ml air putih 1 butir telur utuh Pasta pandan secukupnya Kira-kira 1 sendok teh 3 sendok makan Gula pasir Setengah sendok teh garam 2 sendok makan Margarin Setelah itu Tambahkan 350 gram Tepung terigu Lalu kita Buat lubang kecil Di tengah-tengah tepung Kemudian Tambahkan 5 gram Ragi instan Sekarang kita Pasang Loyang Atau pancinya Kedalam mesin Bread master Dan kita Putar ke arah kanan Sampai Benar-benar Terkunci ya Kalau udah Sekarang Sambungkan Kabel listriknya Dan nanti LCD-nya Akan Menyala Seperti ini Karena kali ini Saya akan Membuat Basic roti Jadi saya akan Memilih menu Nomor 1 ya Nah Untuk caranya Teman-teman Tinggal klik Tombol menunya Beberapa kali Misalkan Kalian pilih Yang menu cake Itu bisa Ditekan Sampai 12 kali ya Nah Sekarang Kita pilih Tombol Wake ini Ini fungsinya Untuk Kapasitas Adonan Yang kita Pakai Tadi Saya pakai 350 gram Jadi disini Akan saya Pilih 500 gram ya Setelah itu Kita tekan Tombol Color setting Untuk memilih Hasil roti Warnanya Nanti bisa Pilih Yang terang Sedang Atau Yang gelap Disini Saya pilih Medium Atau Yang sedang Sekarang Kita tekan Tombol Start Untuk Memulai Proses Pembuatan Nah Ini Breadmaster Sudah Mulai Bekerja Untuk Mengulenin Sekarang Kita Biarkan Kurang Lebih Sampai 3 jam Breadmaster Breadmaster Juga Dilengkapi Dengan Buku Resep Jadi Bagi Teman Teman Yang Pemula Tidak Perlu Khawatir Atau Tidak Perlu Bingung Karena Resep Resepnya Sudah Lengkap Ada Resep Roti Resep Cake Dan Cara Membuat Dessert Dan Lain Nah Ini Kurang Satu Menit Aja Rotinya Sudah Matang Enaknya Memakai Breadmaster Ini Kita Bisa Membuat Roti Tanpa Mengulenin Tanpa Mengoven Dan Tinggal Tunggu Matang Aja Langsung Bisa Dihidangkan Nah Ini Sudah Matang Ya Teman Teman Sekarang Kita Coba Buka Breadmaster Nah Ini Dia Hasil Roti Menggunakan Breadmaster Sekarang Saat Masih Panas Langsung Kita Olesi Dengan Butter Supaya Hasilnya Tetap Mois Dan Tidak Kering Nah Untuk Mengangkatnya Kita Pakai Lap Supaya Tidak Panas Ya Dengan Cara Diputer Ke Arah Kiri Nah Kayak Gini Setelah Itu Kita Keluarkan Dari Loyang Sebelum Dipotong Potong Tunggu Rotinya Agak Hangat Atau Tunggu Sampai Dingin Ya Breadmaster Ini Saya Dapatkan Dari Dus Dusan Platform Reseller Indonesia Produknya Banyak Banget Dengan Harga Yang Super Terjangkau Terus Ada Bisnisnya Juga Cocok Banget Buat Penghasilan Tambahan Untuk Ibu-ibu Rumah Tangga Seperti Saya Karena Di Dusan Ada Sistem Dropship Jadi Tidak Perlu Stok Barang Sama Sekali Terus Ada Mentoring Juga Bagi Yang Ingin Belajar Memulai Bisnis Nah Kalau Untuk Subscriber Aku Berminat Membeli Breadmaster Ini Nanti Bakalan Ada Voucher Potongan Dengan Kode BM Kalista 20 Jangan Sampai Kehabisan Ya Oke Teman-teman Terima Kasih Dan Selamat Mencoba Membuat Roti Yang Super Praktis Banget Dan Pastinya Hasilnya Super Enak Dan Empuk Banget Selamat Mencoba Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh